DIPERSEMBAHKAN OLEH DIPERSEMBAHKAN OLEH Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Selain menjadi perlintasan dari Jawa ke Bali, Banyuwangi juga merupakan daerah pertemuan berbagai budaya, seperti budaya Bali, Madura, dan Jawa. Nah, di Banyuwangi kali ini, kita akan mengunjungi Galeri Batik. Di sana ada banyak sekali batik dengan motif-motif khas Banyuwangi. Kemudian, kita akan mengunjungi Jambore Batik Jawa Timur. Berwisata ke pantai Bangsri. Melihat konservasi alam bawah laut. Dan tentu saja menikmati kuliner khas Banyuwangi. Selengkapnya, hanya di Indonesia. Ide untuk Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, pemirsa Indonesia, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Firman. Beliau ini adalah salah satu pengrajin batik dan juga ketua asosiasi batik di Banyuwangi. Nah, ini saya ingin tanya lebih jauh nih soal batik di Banyuwangi. Karena kan setiap daerah di Indonesia itu pasti punya ciri khas masing-masing ya Pak. Dan yang saya dengar, Banyuwangi ini tidak cuma punya satu ciri khas desain, tapi ada sembilan ya Pak ya? Lebih dari itu. Oh, lebih dari itu. Oke, mungkin bisa dijelasin Pak gambarnya bentuknya seperti apa, filosofinya apa, itu gimana. Siap, ya. Di sini batik Banyuwangi beraneka ragam dan semuanya itu ada filosofinya. Kurang lebih ada 33 motif yang ada di Banyuwangi. Itu motif-motif kuno, gitu. Terutama yang jadi keagungan untuk batik Banyuwangi itu gajah oling. Selain gajah oling ada kangkung senti ke separasi gempal, gede kan juga. Tapi sebagai ikon batik Banyuwangi itu gajah oling. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada filosofinya gajah oling ini. Gajah oling itu kadang-kadang ada orang-orang, mana gajahnya, mana ulingnya. Tengah-tengah di sini lambang kebesaran Banyuwangi. Oke. Nah, gajah itu binatang terkuat di daerah. Iya, betul. Terus uling itu binatang yang terkuat di air, air tawar. Oling itu semacam jidat. Jidat itu binatang terbesar di air tawar. Oke. Seperti belut. Seperti belut, ya. Jadi, kedua unsur binatang itu digunakan untuk nama ini, gajah oling. Jadi, sebagai lambang kebesaran, nama kebesaran. Oh, oke. Jidat itu binatang yang luas sekali. Mau dibentuk gimana, tetap dia itu luas dan kuat di air, juga kuat di darat. Gitu, makanya gajah oling sebagai simbol kekuatan. Nah, motif gajah oling ini tidak terlepas dari warna coklat, hitam sama putih. Coklat, hitam, putih. Putih itu melambangkan kesucian. Terus, hitam melambangkan keberanian. Oke. Kalau coklat, makanya ketulusan. Dengan cinta, ada bunga-bunganya di sini juga. Tapi ini, kalau ini warna merah, sudah kreasi, modernnya jadinya ya. Kalau selain gajah oling, ini apa lagi biasanya yang jadi coklat? Ada gedekan juga. Gedekan. Ini gedekan. Itu yang? Nah, gedekan. Ini gedekan. Ini ada filosofinya juga. Jadi, batik-batik yang ditampilkan di Banyuang itu semua berfilosofi. Sehingga pecinta batik maupun kolektor batik itu akan memburu. Sehingga kan batik itu yang dicarikan filosofinya. Benar, benar. Bukan segedar tekstil saja. Bukan segedar motif cantik ya, Pak. Iya, motif cantik saja. Bukan ada filosofinya. Kalau gedekan ini, filosofinya itu kebersamaan. Tetap kebersamaan. Artinya, walaupun situasi kita di atas maupun di bawah, itu tetap bersama-sama. Kita tidak akan terabrai. Kalau terabrai berarti bukan gedekan awalnya. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya warna dari batik khas Banyuwang itu biasanya selain yang ini tadi kan sudah dijelaskan warna putih, hitam, dan coklat ya. Tapi selain itu ada warna khas lagi nggak sih, Pak? Sebenarnya ada gini, pembatik Banyuwang itu mengikuti fashion. Kalau dulu tetap warnanya coklat, putih, sama hitam. Karena fashion yang menuntut kita menjadi perkembang, kita menggunakan warna-warna sesuai dengan pasar. Oke. Seperti contohnya kayak begini-gini ini, ini menurut kita menuntut fashion. Oh, ya. Ada warna biru, warna kuning, warna merah, dan sebagainya. Itu kita mengikuti fashion. Alhamdulillah di Banyuwang ini dengan adanya Banyuwangi Badik Festival itu mengangkat pengerjian badik. Oh, gitu. Yang mana itu sudah difasilitasi sama pemerintah daerah utamanya. Kita selaku pinaan dari Des Perindak itu merasa senang, sehingga berkembang seperti saat ini. Oh, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya belajar banyak sekali tentang motif-motif badik dan filosofinya. Jadi mungkin berikutnya nanti saya tahu nih, kalau misalnya Pak Emelin teman atau misalnya keluarga saya badik, saya tahu motif yang mana ya yang pasir. Silahkan datang ke PBB nih, Pak. Siap, Pak. Bapak, Bapak, Banyuwangi. Silahkan lihat. Iya, terima kasih Pak Berman. Sama-sama. Nah, pemirsa Indonesia, setelah ini saya akan mengunjungi atau datang ke Jambore Badik. Ini adalah sebuah festival batik di Banyuwangi. Batik-batik di Jawa Timur, diadakan di Banyuwangi setiap tahunnya. Seperti apa acaranya? Tetap di Indonesia, Ide Untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye Rambut Krispy, Ellipse! Ada mie ayam geprek baru! Mie sedap tasty! Rasa baru yang belum pernah ada. Ada keranjinya! Cuma goceng dapat daging asli dan sambal mata. Sambalnya beda! Dagingnya asli! Pakai sambal mata! Tasty! 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 Asli pedes! Mie tasty, ayam geprek, sambal mata! Bikin lagi! Chewing! Luluh, spicy! Luluh, spicy! Autonoma! Sambal lagi, bro! Mie sedap tasty! Rasa baru yang belum pernah ada! Ada keranjinya! Cuma goceng dapat daging asli dan sambal mata! Sambalnya beda! Dagingnya asli! Pakai sambal mata! Tasty! 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 Asli pedes! Mie tasty, ayam geprek, sambal mata! Bikin lagi! Chewing! Luluh, spicy! Cucing! Autonoma! Sambal lagi, bro! Mie sedap tasty, ayam geprek, sambal mata! Bikin lagi! Tasty! Dari Wings Food! Dari Wings Food! Dipersembahkan oleh Saya datang ke Banyuwangi bertepatan dengan diadakannya Jambore Batik Jawa Timur. Ini adalah event tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengrajin Batik Jawa Timur. Diikuti oleh 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, acara ini telah memasuki tahun kedua. Jambore Batik Jambore Batik Jawa Timur 2019, kita memperkenalkan, mempromosikan potensi batik yang ada di Jawa Timur dan ajang untuk kita sharing berbagi ilmu antar pengrajin sejawa timur. Banyuwangi yang menjadi tuan rumah terlihat begitu antusias. Ya, saya kira Jambore Batik ini bagus sekaligus saya akan bermanfaat oleh daerah-daerah yang sedang berkembangkan. Salah satu lokasi acara yang saya kunjungi adalah Desa Banjar di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini datang ke acara ini, ini bisa diceritain gak sih Pak, itu tadi tarian yang mereka bawakan itu apa Pak? Ini tadi tarian Sorotilintang yang menceritakan bahwasannya kecantikan seorang wanita yang tidak akan pudar di telan zaman. Dalam arti tidak mudah rapuh dan sebagai cerminan kehidupan sehari-hari bahwasannya kecantikan seorang wanita bisa jadi cerminan untuk kehidupan sehari-hari. Oh gitu, nah ini tarian Sorotilintang ini biasanya itu ditarikan di acara-acara seperti apa Pak? Ya di acara-acara pernikahan dan segala macam. Dan juga kita tidak sering tampilkan di acara-acara Banyuwangi Festival. Selain ini ada pertunjukan tarian, musik tradisional, di acara ini, di festival ini ada apa aja sih Pak selain itu? Nah kita tampilkan di festival hari ini, kebetulan cerah banget, kita ada festival kopi utek dan sego lemeng. Jadi ciri khas masakan kami yang mau ke arah Kawahijen, kita sudah bawa dengan nasi lemengnya. Oh gitu, ini ada di, bisa saya cicipi di sini ya? Siap, mantap. Oh kalau gitu yaudah, kalau gitu saya... Nanti saya antarkan ke sana. Ya oke boleh Pak, kalau gitu langsung aja ya? Ayo, monggo. Terima kasih adik-adik, terima kasih. Setelah melihat tarian sorote lintang, saya akan mencoba kuliner yang ada di sini. Permisi. Halo Pak. Ini saya dengar di festival ini bisa nyobain sego lemeng sama kopi utek di mana ya Pak? Oh iya, di sini. Oh, di sini bisa? Oh, ada dua-duanya langsung di sini ya? Iya, ada dua-duanya. Oke. Eh tapi pertama dengan Pak siapa, maaf? Sam Sudin. Pak Sam Sudin. Boleh panggil Sam Marko. Oh, nama gue boleh Pak Sam ya? Nah Pak, ini kan kalau misalnya saya di Jakarta mungkin kalau sego lemeng atau nasi lemeng udah familiar ya gitu. Nah tapi apa nih Pak bedanya dengan nyobain sego lemeng di daerah asalnya? Oke. Bedanya yang pasti prosesnya itu pastinya berbeda ya. Maksudnya kalau kita kan masih original nih. Jadi proses dari awal ketika apa ananya? Mulai dari beras, terus dikaru istilahnya. Kemudian dikukus lagi. Setelah dikukus baru nanti boleh disimpan. Itu untuk bekal ke kalau kita gak berjauh 3-4 hari itu kuat. Ketika kita mau makan baru nanti dibakar pakai bambu gitu. Oh gitu. Nah ini segual lemengnya nih. Oh oke. Oh udah disiapin. Udah disiapin. Ada kok yang disiap untuk ini. Ini ada telur dadar, ada ikan teri, ada sambelnya. Ini sambel apa? Ini sambel lucu. Hah? Sambel lucu. Kalau saya makan ketawa gak Pak? Gak istilahnya orang disini sambel lucu. Tapi kalau orang bahasa Indonesia kayaknya kecombrang deh. Kalau jawabannya kecombrang. Kenapa Pak? Kok disini dibilangnya sambel lucu? Ya namanya itu bunga lucu gitu. Oh emang nama ini ya? Nama bunganya. Bahannya gitu. Nah ini segual lemengnya isi apa ini Pak? Kayaknya ini kayaknya isi ini. Ini ikan ya? Ayam kayaknya. Ayam apa ikan? Ayam ini kayaknya. Sambelnya gak gitu pedes ya Pak? Enggak. Memang sekedar ini apa namanya. Jadi pedesnya lucu-lucu Pak? Iya. Oke. Nah kalau misalnya kopi uteg itu apa sih Pak? Kalau kopi uteg itu, nah ini juga nanti mbak boleh coba juga. Ini pelayanannya luar biasa Pak. Baru saya sebut kopi uteg itu apa langsung dikasih ya? Iya, karena ini apa namanya kalau kopi uteg itu sebuah merupakan kebiasaan masyarakat di sini. Dulu kan gula susah nih gula pasir. Iya. Kita yang di desa Banjar ini penghasil nira atau nira itu gula aren. Oh. Nira gula aren. Nah itu gulanya pakai gula aren. Cuman cara minumnya itu diseruput dulu nih. Iya. Boleh dibalik. Iya. Kalau ini saya seruput dulu sukanya. Iya. Di seruput dulu terus? Terus digigit. Oh gitu. Utegnya itu berarti suara gigitan itunya ya? Saya coba dulu. Kalau yang suka pahit sama lain orang orang. Ini berarti kopi pahit ya Pak ya? Kopi pahit. Gak pakai gula. Gulanya kan di situ nanti. Ini biji kopi dari? Dari lireng gunung Ijen sini aja. Karena biji kopi lireng gunung Ijen itu juga unik banget. Tidak ada di tempat lain. Kenapa saya bilang tidak ada di tempat lain? Karena biji kopi lireng Ijen ini terpapar. Pahit sekali. Terpapar oleh aroma belerang. Agak ada asamnya juga ya Pak ya. Lumayan tinggi ya. Ya Pak Asam terima kasih atas waktunya. Udah memperkenalkan saya sama Segolemeng. Sama kopi utek juga. Nah pemirsa setelah makan dan juga nyobain kopi utek. Sekarang saya akan mengeksplore keindahan alam di Banyuwangi. Katanya disini tuh ada tempat yang kita bisa belajar lebih dekat tentang ekosistem laut yang ada di Banyuwangi. Penasaran di mana? Tetap di Indonesia. Ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye Rambut Krispy Ellipse! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Dipersembahkan oleh Tidak lengkap ke Banyuwangi kalau belum melihat pesona pantainya Yang saya kunjungi ini adalah Pantai Bangsring Di sini ada konservasi alam bawah laut yang juga dijadikan tempat wisata Ya pemirsa Indonesia sekarang saya sudah bersama dengan Pak Ihwan Beliau adalah salah satu pengelola di Banyuwangi Underwater ini ya Pak Ini bisa diceritain gak sih Pak awalnya dibentuk atau dibikin Banyuwangi Underwater ini Kenapa dan gimana Pak prosesnya? Sebenarnya Banyuwangi Underwater ini hanya sebatas bonus lah Buat kita yang konsisten sejak tahun 2008 melakukan aktivitas perubahan mindset nelayan Dari nelayan yang sebelumnya ngebom, motas, terus ngambil terumbu karan dan yang lainnya Itu kita ubah mindsetnya sejak tahun 2008 menjadi ramah lingkungan dia Dia menjadi menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan Terus cara-cara yang baik yang dia lakukan lah Itu konsisten kita lakukan dari tahun 2008 Terus kita melakukan aktivitas konservasi juga nih Terkait di sumber daya ikannya, sumber daya alamnya maupun di sepadan pantainya Dan itu terus kita lakukan, terus kita membuat marine education Edukasi juga untuk masyarakat, untuk sekolah Dan tahun 2013 nih setelah kita teliti kembali Ternyata terumbu karang sudah sangat bagus nih Jadi yang awalnya 2008 kita ambil data, kita monitoring itu Tutupan terumbu karang hanya tinggal 18% Dan sekarang, eh 2013 itu sudah meningkat menjadi 70% Wow Nah dari peningkatan itu banyak teman-teman akademisi datang ke sini untuk penelitian Penelitian, oke Jadi ini awalnya memang area konservasi ya Pak ya Nah, jadi kita ini berada di kawasan MPE namanya Marine Protected Area Oke Kalau istilah kelautannya Tetapi untuk istilah kita, kita lebih suka menyebut dengan zona perlindungan bersama Yang berfungsi sebagai bang ikan Yang bisa dilakukan misalnya nih, pemirsa Indonesia Berlibur ke sini gitu ya Apa sih Pak yang bisa dilakukan? Apakah cuma berenang aja atau gimana? Oke, kalau untuk aktivitas pariwisatanya Atraksi pariwisatanya ya Ada beberapa water spot di sini Ada manan abu, diaskan dan yang lainnya Tetapi kalau untuk bisa menyikmati Apa? Kegiatan konservasi kita Bisa seperti snorkeling Sambil memberi makan ikan mungkin Atau bermain dengan ribuan ikan seperti yang ada di sini Jadi mereka akan, oh kok banyak ikannya Terus kita sampaikan bahwa ini hasil dari konservasi yang sudah kita lakukan Atau juga mereka bisa berenang sama hiu Jadi di sana kita memiliki klinik hiu Yang hiunya juga sudah hampir sembuh Yang kita recommended untuk bisa berenang bareng hiu Artinya pengunjung bisa berenang bareng Nah Pak, dari tadi kan saya denger-denger nih ya kan Soal apartemen ikan, terbukarang, klinik hiu Ini jadi saya nggak sabar nih Untuk bener-bener nyemplung dan ngeliat secara langsung Boleh Pak? Oke, yuk Sekalian kita nantam tanam terbukarang Oke, siap Ya, siap Lelah wisata air di Bangsering Selanjutnya saya akan mencicipi makanan khas Banyuwangi Nah memirsa Indonesia Sekarang saya lagi ada di Segotempong Bok Wah Dan sekarang saya pengen belajar langsung Cara bikin sambal tempong Ini udah ada Mbak Se Mbak Se, aduh ini udah seru ngulek Apa aja sih nih bahan-bahannya nih ya? Ini Ini ada tabe Ini ada garam Garam Ini gula pasir Gula pasir Kalau ini terasi Terasi Ini penyedap rasa Sama penyedap Oh, terus langsung diulek aja jadi satu Iya, nguleknya kayak gini Oh Diulek sampai lembut Katanya kalau misalnya ada orang bilang Kalau tempong tuh artinya kayak ditampar gitu Iya, betul Berarti sanggin pedesnya ya Jadi kayak ditampar Iya, pedes banget Jadinya kayaknya pipinya tuh ditampar gitu Hmm, gitu Aku coba Mau ngulek boleh-boleh Boleh Gimana? Bener nggak Mbak? Nguleknya yang keras Jangan lembek Oh Ini abis ini kalau misalnya gitu Saya pengen nyoba makanannya langsung aja deh Boleh Mbak Se, aja deh yang ngulek biar cepat selesai Iya Mbak Mirsa, kita makan Nah Mbak Mirsa, sekarang saya pengen nyoba ini Nasi tempong, udah plus dengan lauknya Nah Mbak Se, kita sambil ngobrol-ngobrol ya Boleh Ini awalnya nasi tempong itu jadi terkenal banget di Banyuwangi Itu emang dulu apa sih sejarahnya? Nasi tempong itu dulunya kan orangnya miskin-miskin ya Ya, jadi sambalnya itu digerus mentah, nggak dimasak Untuk bekal sawah Kalau bapaknya ke sawah itu dibekali ini Oh gitu Jadi dulu petani dibikinin sama istrinya ini ya Nasi tempong ini ya, buat dibawa ke sana Betul Oke, yaudah kalau gitu aku sambil coba ya Boleh Ini kayaknya dicocok tahu, kayaknya enak deh Iya, itu namanya tahu goreng Pedas ya? Pedas, tapi karena ada tomatnya jadi kayak imbang gitu loh Ada aslinya, ada gulanya tadi Pertamanya tuh langsung kayak pedas, tapi lama-lama ada tomatnya gitu Iya Hmm, rasanya emang gitu Enak, enak, enak Nah Mimirsa, berakhir sudah perjalanan saya di Banyuwangi Banyak sekali yang kita dapat dari perjalanan kali ini Tadi kita sudah melihat Jambore Batik Kita sudah ke Pantai Bansring Kita sudah nyoba nasi lemang Segotempong, kopi uteg Banyak sekali yang saya pelajari di perjalanan kali ini Nah Mimirsa, jangan sampai ketinggalan untuk terus menyaksikan Indonesia Setiap hari Minggu, jam setengah 10 malam Waktu Indonesia Bagian Barat Hanya di Metro TV Akhir kata Cinta Budaya Cinta Indonesia Sampai jumpa Metro TV Knowledge to Elevate Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!